Nah kemudian ini Pak, kita menghargai posisi Komnas HAM terkait hukuman mati yang menolak. Namun juga kami berharap Komnas HAM itu tidak membabi buta dalam respon kasus-kasus tuntutan hukuman mati dari penegak hukum. Contoh konkret dalam kasus tuntutan hukuman mati terhadap kasus Asadri ya, kalau tidak salah, sampai keluar kata-kata kejaksaan melakukan pencitraan publik. Itu kita sangat sayangkan. Kita beda pendapat boleh-boleh saja. Saya apa namanya dalam posisi ya harus saya menghargai gitu kan. Tapi kita jangan menyerang kinerja orang Pak. Apa kaitannya gitu loh. Orang menuntut hukuman mati, di-blame, dia dituduh melakukan pencitraan gitu. Kalau tidak sepakat hukuman mati nggak disampaikan saja. Tapi nggak perlu mem-blame institusi lain, apalagi sama-sama institusi negara. Ya teman-teman disini kan kita bukan LSM lagi Pak. Bapak itu di rumpun eksekutif ya. Juga terkait kasus Heri Wiriawan Pak. Ini monster yang predator seksual di Jawa Barat tersebut ya. Saya melihat ya, kerasnya pernyataan kemasan terkait hukuman mati. Ini seolah-olah ya mengabaikan korban akhirnya kan. Padahal kenapa nggak bisa dikemas? Oke, kita menuntut Heri Wiriawan dituntut hukuman yang berat. Kami tidak sepakat dengan hukuman matinya. Tapi jangan terlalu keras, apa seolah-olah membabi buta menentang hukuman mati. Jadi kayak Heri Wiriawan, ya kan. Kalau saya dalam posisi, apa namanya, dalam posisi tertentu saya menyetujui hukuman mati. Terutama terhadap orang-orang seperti Heri Wiriawan ini. Jangan perlu ditembak kepalanya gitu kan. Tapi jangan advokasi teman-teman ya, menolak hukuman mati itu mengabaikan korban. Soalnya begitu. Nanti dibilang nggak ada empati teman-teman. Itu bahaya buat pemasan.